kelas A, NIM, 2003-03-0010 semester 1 jurusan sosiologi di video kali ini saya akan menjelaskan buku ke-15 dari pengantar ilmu pengantar sosiologi saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang historistas individu disini akan berpendapat bahwa harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting sejarah dengan ini tidak bermasuk kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat sejarah dalam hal ini untuk memastikan struktur sosial bisa dan kadang bisa memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan tapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan orang-orang itu semenarik mungkin ini sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil pertanyaan sebenarnya misalnya bukan mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah tetapi melainkan bagaimana bisa terjadi bahwa ada struktur sosial di mana penolakannya untuk menikah dapat memiliki konsekuensi politik yang bertahan lama dalam arti ini sejarah orang hebat tanyalah sebuah cabang dan sejarah yang didefinisikan secara empiris struktur sosial secara umum ini tidak benar-benar tentang individu atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok atau tipe melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu menjadi sangat penting jadi tidak kecara berpikir orang hebat tentang individu yang saya dorong agar kita kembali juga tidak akan mendorong kita untuk meralih ke apa yang biasanya kita sebut perspektif jalan hidup meskipun beberapa yang misukupun beberapa dari pekerjaan di masa lalu tentang karir pasti serumpan serumpun dengan perspektif itu setidaknya dalam istilah metodologis dalam pendekatan kursus hidup seperti diketahui tidak menjadi makna peristiwa dengan melihat kesebaran kasus seperti yang kita lakukan dalam ilmu sosial berbasif variabel sebaliknya dia sepanjang kasus menemukan arti dari peristiwa ini atau itu dengan hubungannya dengan terungkapnya dari pengalaman individu ini sama sekali kita mengambil narasi mendekati atau mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual atau mengambil pendekatan analitik dan mempelajari urutan berurutan dan beberapa variabel penilai-nilai selama kursus hidup individu menggunakan metodo direct waktu urutan analisis atau pendekatan formal lainnya bagaimanapun tertarik mengumpul pengungkapan berurutan dari hasil kehidupan seseorang yang kedua sifat manusia diberpikir prosesual dari ketiga jalur pengembangan potensi tersebut disebutkan pada bagian penutup pada bab sebelumnya yang paling mudah dikejar adalah masalah sejarah individu itu sendiri bab ini mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas di sepanjang garis keturunan individu fisik atau biologis objek memori dan retensi rekaman yang disengaja dan tapanya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami kontinuitas aktual waktu hal kolompok sosial seperti pekerjaan atau kalah sosial atau kolompok etnis tetapi sehubungan dengan individu kami mungkin berpikir hanya ada sedikit perlu menghitungkan kontinuitas tubuh menyediakan itu apalagi terkait dengan tubuh dan lebih luas lagi dengan gagasan bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi diantara ilmu sosial dan perilaku gagasan adalah gagasan yang ada adalah kualitas universal tertentu dari individu manusia sebagai makul konsep ini sifat manusia memang merupakan unsur penting dari beberapa pendekatan alternatif untuk proses sosial yang kesemuanya mengambil kesinambungan individu dari kewaktu menjadi non-problematik oleh karena itu untuk tampilan proses sosial yang bermasalah dengan kontinuitas itu langkah pertama yang penting adalah mengatasi konsep dimungkinkan dengan asumsi proses sosial pertemuan bab ini dengan itu masalah sehingga membuat langkah logis berikutnya dalam argumen buku tapi seperti kebanyakan dari bab ini mempertahankan argumen motivasi asil dari aslinya kertas membuat pergeseran ke dalam prosesualisme eksplisit hanya setelah peninjuan konsep sifat manusia secara umum dalam perjalanan kehidupan akademis seorang ilmuwan sosial yang bekerja pasti akan menghadapi banyak konsep tentang sifat manusia oleh orang terbiasa berterpindah antar mereka dari homo ekodomisus hingga obat bius yang disosialisasikan dari ego dan ID hingga terpremen yang dibangun secara genetik dari kelihatan tak terhingga dari guilt hingga emosi universal ikman tidak mungkin untuk memamirkan kerja dan disiplin ilmu lain tanpa membuat perubahan seperti itu bahkan pertemuan sosial seiring membutuhkan penyesuaian terus menuntahkan konsep sifat manusia apapun yang digunakan yang ketiga ekologi terkait pengantar diantara tema-tema mereka yang lain dua bab sebelumnya sudah mulai diperjelas dualitas pentit temporalitas dan pendekatan prosesual di suatu tangan semua berubah dan karena itu semua diakronis bahkan identitas dari proses sosial itu sendiri identitas muncul hanya karena historisitas memikirkannya untuk melakukannya dan mereka muncul berbagai garis keturunan peristiwa yang cenderung berulang dan itu dengan demikian cenderung menjadi individu yang tampaknya stabil dan ontologi tradisional secara khusus menjelaskan sejarah kontroperial peringatan dan substantif dasar untuk tautan yang digunakan oleh aktivitas berkelanjutan untuk menciptakan garis keturunan yang akan kami identifikasi sebagai seseorang atau kelompok tapi di sisi lain saja itu semuanya berubah semuanya bergantung saat ini adalah semua yang ada dan semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang digabungkan dengan aksi momen ke momen telah melestarikan efek-efek tersebut selama sesi hadiah kontingen hingga yang hadis saat ini dalam sekronis itu saat ini aspek-aspek masa lalu yang dikodekan itu harus memiliki efek bukan oleh apapun berarti otomatis tetapi dengan risiko, revisi, dan pengalihan yang sama menghadiri semua aspek saat ini yang baru kita pikirkan adalah bagaimana efek-efek itu terjadi bagaimana kontinuitas kendala dan tindakan berinteraksi pada saat ini untuk mengingat berbagai momen peristiwa-peristiwa lain menjadi masa kini yang aman lainnya yang ada gilirannya yang dapat membantu berhasil hadiah ini adalah momen aksi dan kesuksesan secara logis momen yang diaksaraan penyandingan yang oleh George Herbert Mead disebut bagian fakta teoritis penting tentang bagian adalah bahwa hal itu terjadi dalam jaringan hubungan sosial yang memiliki hadiah temporal sangat besar secara horizontal yang keempat sosiologi rilis dalam dua fenomena garis keturunan di situ di satu sisi dan ekologi di sisi lain kita telah melihat dua aspek temporalitas dalam garis keturunan kita melihat waktu dekronis narasi karya kemunculan dalam ekologi kita melihat sinkronis waktu penentuan bersama waktu tindakan, waktu nyata, dan pengalaman bab ini akan memperluas analisis prosesualisme dalam menyelidiki secara mendalam sifat ganda temporalitas ini dengan fokus kensinkronis, sisi naratif dikronis dari temporalitas telah berjalan dengan baik di analisis di tempat ini sedih telah menerbitkan diskusi ekstensi tentang itu di time matters sebaliknya, temporalitas fail saat di mana semua tekat timbal bali terjadi dipahami dengan cara yang lebih terbatas empatis analisis jaringan teori akulimil birium maksud mikro ekonomi, regresi, cross-seksional dan pendekatan serupa semuanya mengekspos hubungan sosial dalam bentuk kekinian abadi dan seperti yang baru saja kita lihat analisis ekologi menyediakan jalan yang kaya menuju masa kini yang kompleks ini tapi bahkan menyampaikan sifat-sifat kompleks dari tekat timbal bali di masa kini saat ini selalu mengandung perubahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan itu sendiri jadilah karena pengukadean adalah aset saat ke saat daripada permanen tampaknya hadiah abadi selalu diambang perubahan sebuah episode dalam momen-momen berhutan yang panjang sementara secara permanen pap ini menekankan ini menyamatkan hadiah yang tampaknya tetap dalam waktu yang berlalu menjelajah fenomena bagian itu sendiri seperti pendahulunya bab ini secara retoris disusun berdasarkan dalam versi asumsi adat dalam hal ini saya susu bahwa masalah dalam kehidupan sosial melibatkan terlalu sedikit sesuatu uang atau kemiskinan pendidikan atau buta huruf kesejahteraan atau kesejangan kesehatan dan sebagainya saya berpendapat sebaliknya bahwa di dunia modern kelebihan dan kelebihan adalah masalah utama atau setidaknya kelebih atau setidaknya harus mencoba sekali ini untuk berteori proses sosial dan istilah akses bab ini dibuka dengan beberapa teori dan penafian sederhana sosial itu kemudian menganggap Georges Bataille sebagai ahli teori aset eksplisit dan meneliti dan menolak argumen bahwa kelebihan satu hal selalu hanya kelangkaan lain demonstrasi bahwa kelebihan adalah subjek masalah yang diindependen untuk bentuk-bentuk penyelidikan independen mengarah ke analisis teoritis tentang jenis-jenis keuntungan atau terlalu banyak versus terlalu terlalu banyak dan tingkat-tingkat akses atau individu dan sebab ini kemudian membahas ilmu memungkinkan mekanisme kelebihan-kelebihan beban, pebiasaan, konteksualisat, konteksualitas, nilai, gangguan, katalog, ekstensif tentang strategi penangan masalah kelebihan mulai dan penolakan hingga pengurangan hingga penerimaan dan perpelukan ini saja yang bisa saya sampaikan sekian dari saya terima kasih selamat menikmati